Oke Tante, saya langsung hantar ke mau naik Dufan. Ke Dufan ya? Mau nyompein rollercoaster katanya. Maksudnya hantar ke ruang istirahat. Ke ruang istirahat dulu. Oke, lewat sini dong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tante. Silahkan. Kita doakan semoga Tante Rina bisa berubah pikiran dan mengizinkan Kiki untuk bekerja di sini. Iya, masalahnya kerjaannya jadi ke WNV semua kan. Cepet banget lagi. Udah aman. Bisa kali ya. Kayaknya masih stay di sini Kiki. Loh, udah ganti baju aja. Siapa? Tante Rina. Bapak ayah ini bukan. Mama kok kesini ngapain? Semua-semua ada panggil mama. Silahkan. Tau, kita dicikap. Oh, itu semua bintang tamu tuh panggilan-panggilannya memang mama di sini. Kalau yang cantik. Dia doang, dia doang yang suka begitu. Ini siapa? Silahkan Ibu Donita menjelaskan kenapa kamu saya tangkap pernah melakukan kasus apa? Penipuan. Penipuannya apa? Tidak mungkin lah masa penipuan penipuan. Ada bukti penipuannya? Silahkan. Iya, padahal aku juga gak maksud ya. Sebenarnya aku tuh kepepet banget. Cuman gara-gara pertama, aku itu gak sengaja. Ini ada peluang usaha oke banget. Namanya investasi semut rang-rang. Iya, itu kan sebuah peluang usaha yang luar biasa sekali. Yang bisa menghasilkan miliaran rupiah. Dan yang kedua, sebenarnya aku cuma bisa gini doang. Untuk melayangkan uang. Wah, keren. Hebat. Wah, hebat. Keren banget. Wah. Kok bisa sih? Gak semua orang bisa loh. Iya. Gak semua orang bisa loh. Cuman gara-gara ini aja. Gak semua orang bisa, gak semua orang mau loh. Aku juga gak mau, tapi dipaksa sama dia tuh. Gituar. Gituar. Aku juga gak mau. Aku juga gak mau. Aku bilang beneran, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Lucu banget, bakal lucu banget gitu. Katanya bakal lucu banget, katanya ini favoritnya Kak Wendy. Gitu. Lucu banget. Katanya favoritnya Kak Wendy, gak apa-apa. Wendy ini gak bisa. Gitu. Wendy gak bisa, Wendy gak bisa. Masa? Gak bisa, Wendy. Gak bisa, Wendy. Saya udah gak bisa, saya udah gak bisa. Saya malu sama anak saya. Jadi penipuan. Iya. Investasi bodong jadinya. Betul. Saya tuh gak niat nipu loh sebenarnya. Tapi investasi semuterang-reng tuh kayak gimana. Angkannya? Aduh, itu tuh sebenarnya investasi yang luar biasa. Cuman karena gagal panen aja. Kalian tau gak sih kalau semuterang-reng itu adalah sebuah makanan untuk burung. Buat pakan burung. Nah, itu tuh sebenarnya investasi yang luar biasa loh. Kita dulu deh kalau begitu. Semut itu bahaya banget loh kalau misalnya sampai penipu gini. Ini fans-fansnya BTS bisa marah. Maksud? Smooth like butter. Smooth. Smooth like butter. Smooth like butter. Jimin mana Jimin? Saya. Nama lengkap. Nama saya. Noni Anissa Ramadhani. Donita, Donita. Nama saya. Nama aslinya. Noni Anissa Ramadhani. Sudah disini aja dia udah bohong. Beda jauh dari Donita ke Noni, Anissa, Ramadhan Ini menurut info yang kami dapatkan Anda kalau acting tuh Acting nangis terutama ya Harus lapar dulu ya Kalau kenyang gak bisa nangis Apa hubungannya? Kalau kenyang itu kan kita kurang peka, kurang sensitif Jadinya gak bisa nangis Lebih ke ngantuk ya Kalau misalkan kita lapar itu kan bauannya emosional Jadi mau nangis, mau apa tuh jauh lebih gampang Jadi kalau aku kan Biasanya kalau misalkan mau acting nangis Terus aku bilang, eh kalau misalkan ada acting nangis yang beberapa gitu Aku biasanya minta buat gak ini deh Jangan makan dulu Jangan kasih makan Jangan kasih makan Kenapa? Laper Jadi ngomong-ngomong buat acting nangis gak dikasih makan Itu cuma Donita doang atau seluruh kru yang terlibat disitu Jadi pas amelnya nanya bebalik orang selalu Aku doang dong Oh nah itu semuanya Biar lebih dahulu Orang boom nangis Aku dulu pernah syuting sama Kiki Oh iya Jadi dulu kalau ada adegan nangis aku gak makan dulu Iya betul Yang makan Kiki Ada hal yang mencengangkan nih Yang kita dapatkan Anda tidak bisa ngomong persamaan kata dari hijab atau kerudung Gimana itu ceritanya? Jilbab Jilbab Masa anda gak bisa ngomong jilbab? Bisa Coba Hijab Jilbab Jilbab Gak bisa Kenapa? Itu susah Kok susah? Jilbab Kalau dikisah bisa Ah iya coba Iya G bilmiyorum Jilbab 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 ada kejadiannya tuh aku disuruh shooting ya jadi itu tuh seradinya ada namanya Bang Ayah Manaf dia tuh kalau dikasih, tau kan malak banget, jadi dia tuh kalau dikasih skripnya begitu dari penulisnya harus begitu, ada kata-kata wanita bejiblap itu gitu kalau dirubah berkerudung gak boleh aku tuh bilang ini gue ganti jadi hijab aja ya kalau gak pake berkerudung gak bisa, itu kata-katanya jiblap gak bisa makanya juga gak bisa ya makanya gak bisa juga gak bisa, itu yang bener jiblap makanya keke banget itu sampe 13 kali tek, sampe udah mau nangis Bang beneran Bang, dipaksa kayak apa juga gue pernah ini shooting waktu di Cinta Fitri gue gak bisa, emang gue gak bisa lu tanya deh sama temen-temen gue sama Dinda, sama Shiren, gue emang gak bisa bilang jiblap kirain banget itu, kirain bakal bener ya aku ngomong baik-baik gini wah mohon maaf, saya gak bisa ngomong jiblap gimana kalau saya ganti kedurung kebalik juga akhirnya gimana, boleh? akhir deh, udah capek kan dia yuk, terserah deh udah malem kan, udah jam setengah 12 malem sementara jam 12 kan aku harus pulang gitu udah setengah, udah mau nangis tuh karena kan kasian itu tuh dialognya panjang banget terus udah gitu, kata-kata jiblapnya tuh ada lebih dari dua kan sebanget jadi udah panjang gitu kan scriptnya tuh kayak segini nih ya dua begini nih, dua begini dan itu tuh kayak rata-rata tuh aku iya, karena aku tuh ngejelasin kalau tadi tuh yang datang itu perempuan bejiblap dan dia menggunakan gitu dan itu aku ngomongnya harus cepat gue pelan aja gue susah apalagi cepat gitu kan atau disamarkan gitu gak bisa itu tadi wanita yang langsung gitu kan bisa berhijab juga bisa dong harusnya gitu emang gak bisa yaudah ini sekarang kamu jadi pake apa yang menik? pake kerudung aku pake kerudung bukan, jadi apa ini? jiblap kalau anak-anak ada tuh juga kulkas jadi kuklas dia bilang toilet jadi bilang abang 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 ojek gitu ya dia bilangnya abang joget terus kayak ada tukis-tukis-tukis ikut dia bilang snek cobra korba korba berarti saat ini kita harusnya krecek nih krecek saya udah ikhlas kalau kamu menemukan tanda tangan surat pengunduran diri saya itu Pak Mertuasnya sudah jemput saya kesini bagaimana saya tanda tangan? membaca saja saya tidak mampu? tapi saya akan menemukan tanda tangan dan juga saya akan menemukan tanda tangan